Jelang libur lebaran ratusan personil gabungan Polri, TNI, dan PMK Banyumas siap mengamankan arus mudik 2022. Pengamanan tersebut ditandai dengan gelar pasukan operasi Candi Polresta Banyumas di Gorsatria, Purwakerto. Kepolresta Banyumas, Kombes Pol Edi Suranta, Sitepu, mengatakan telah menyiapkan 12 pos PAM dan pos terpadu yang disebar di perbatasan-perbatasan termasuk dalam kota maupun tempat wisata. Selain itu, akan ada 8 pos PAM yang akan berdiri di simpang 3 SPBU Ajibarang, Wangon, Rawalo, Buntu, Sumpiu, Patikraja, Kaliori, dan Soekaraja. Untuk mengantisipasi membludaknya pemudik, Kapolresta mengatakan akan mencoba melihat situasi di lapangan. Untuk menjamin keamanan Idul Fitri, seluruh elemen Forkombimda berkomitmen dalam menjaga sinergitas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Banyumas yang akan menjalankan mudik maupun arus balik nanti. Bupati Banyumas Insiyur Ahmad Hussein dalam apel gelar pasukan operasi Ketupat Candi 2022 yang digelar di Komplek Gorsatria membacakan amanat Kapolri terkait apel gelar pasukan operasi Ketupat 2022 sebagai wujud sinergi Polri dengan instansi terkait untuk menjamin masyarakat aman dan sehat dalam perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah. Adanya kelonggaran untuk mudik tersebut ternyata ditanggapi euforia oleh masyarakat. Hal itu terbukti dari hasil survei Badan Litbang Kemenhub RI. Di prediksi sekitar 85,5 juta masyarakat akan melaksanakan mobilitas atau perjalanan selama lebaran. Operasi Ketupat 2022 yang dilaksanakan selama 12 hari mulai tanggal 28 April sampai dengan 9 Mei 2022.